Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang aplikasi lapor ormas Di awal kita pencerahan dulu Bu Yustina Bidang yang Ibu tangani, bidang ketahanan, seni, budaya, agama, masyarakatan, dan ekonomi Apa saja ruang lingkup dari penanganan bidang ini? Terima kasih Ibu Jadi benar yang disampaikan Ibu tadi kalau kita itu di bidang ketahanan, seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi Jadi kita disitu membidangi masalah ekonomi, sosial, budaya juga, dan agama, dan kemasyarakatan Tapi lebih teknisnya seperti ini Bu Kalau untuk agama kita fasilitasi kerukunan umat beragamanya Kemudian ekonominya juga kita nanti fasilitasi seperti sosialisasi Begitu juga Bu dengan fasilitasi P4GN juga kita sebagai fasilitasinya Seperti itu Bu Sebagai fasilitasi, realnya kegiatannya seperti apa Bu Yustina? Real kegiatannya kita di ketahanan ekonomi Kalau disingkat Bu ya, eh ketahanan dan ormas Jadi ketahanan itu Kalau untuk fasilitasi P4GN kita melakukan tes urin Kemudian untuk kegiatannya juga kita ada rencana aksi daerahnya yang tidak hanya kita saja melaksanakan Tapi juga dengan beberapa SKPD dan lembaga vertikal Jadi kita menjamin supaya dari rencana yang kita buat, rencana aksi daerah yang kita buat bersama-sama itu tadi Itu dijalankan Dijalankan oleh SKPD atau lembaga vertikal Ada sebagai penanggung jawab dan ada juga sebagai lembaga terkait Itu terkait fasilitasi P4GN Kemudian terkait dengan ormas Ormas, kita itu pemberdayaannya Bu Dari pemberdayaan dan pengembangan ormasnya Seperti itu Seperti apa? Realnya, kita juga melakukan penyuluhan kepada ormas-ormas Melakukan pembinaan, pengembangan dan juga ada memberikan hibah Bu Seperti itu Kalau penyuluhan kita berupa apa ke ormas? Apa yang harus kita pahamkan kepada mereka? Kalau terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi Bu Kan terkait dengan ormas ini ada beberapa peraturan perundang-undangan Jadi terkait peraturan perundang-undangan, undang-undang, permendagri, peraturan pemerintah Itu yang kita sosialisasikan Jadi disitu ada memang hak dan kewajiban Dari ormas itu Kemudian persaratan sebuah organisasi masyarakat Bukan artinya serta-merta kita bikin ormas Tiba-tiba saja kita langsung demo Jadi supaya mereka itu juga tahu hak dan kewajiban mereka itu seperti apa Ketika kewajiban mereka kita juga bisa menuntut karena mereka sudah tahu tersosialisasikan Kalau boleh tahu Bocorannya ini seluruh organisasi masyarakat yang terdaftar di case bankpol itu ada berapa banyak ke Kabupaten Tanah Laut? Bu Yustina Gini Bu Ormas itu sebenarnya seperti ini Kalau yang melapor Sebenarnya ormas di Tanah Laut itu mungkin cukup banyak Tapi yang melapor keberadaannya di tempat kita Itu saya data Bu ya dari tahun 2016 sampai dengan sekarang Itu ada 78 ormas Nah itu menurut saya nih Menurut pengamatan saya dan yang saya dengar Itu ada memang beberapa ormas yang belum melapor Padahal mereka ada di Tanah Laut Berdiri dan beraktifitas Betul Ibu Kemudian selain ormas Jadi orang kadang bingung nih Antara ormas, kelompok ini apakah sama nih LSM atau apa gitu ya Kalau kelompok kan kayak poktan, kayak nelayan Itu kalau yang kelompok seperti yang Ulun sebutkan tadi Itu jumlahnya ada di Tanah Laut dan ada datanya di tempat kita Itu 428 Tapi belum kita update juga Yang mana aktif atau sudah tidak aktif atau ada yang baru Seperti itu Ibu Oke, nah lalu untuk kita memberikan pemahaman ya kepada para pendengar kita Tadi ada kelompok, ada organisasi masyarakat, ada lembaga Suadaya masyarakat Lalu yang dimaksud dengan ormas ini menurut peraturan penundang-undangannya Indikatornya apa Ibu? Gini Ibu, yang dimaksud dengan pengertian dari ormas sendiri Ibu ya Ormas adalah organisasi kemasyarakatan Jadi salah kalau ada yang menyebutkan ormas organisasi masyarakat Tepatnya organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan, dibentuk oleh masyarakat secara sukarela Berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan Dan tujuannya yang penting Tujuannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Nah seperti Ibu, seperti itu Ibu Kemudian tadi disebutkan sama masnya juga ada LSM ya Istilah SLM sebenarnya itu tidak ada LSM itu hanya pembagian dari lingkup kegiatannya aja Bu Misalnya seperti ini, ormas itu ada dua Yang pertama perkumpulan, yang kedua yayasan Jadi yang perkumpulan itu ada LSM, bidang kegiatannya aja LSM seperti itu Bidang kegiatan ada keagamaan, ada sosial, ada lingkungan Nah seperti itu Ibu Yang berbadan hukum ya Bu ya Iya, iya, iya Oke, nah artinya kalau tadi kita melihat secara urayan dari Bu Yustina tadi tentang organisasi masyarakat Organisasi kemasyarakatan ya Betul Organisasi kemasyarakat bertujuan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Tapi dia juga harus berbadan hukum, ini mutlak kah Bu Yustina? Iya Yang disebutkan ormas terdaftar Ibu ada dua, dua bentuknya ya Bu ya Yang satu berbadan hukum Kalau berbadan hukum ini, badan hukumnya itu diberikan oleh kemenkum HAM Oke Kemudian yang kedua, yang punya surat keterangan terdaftar Yang memberikannya adalah kementerian dalam negeri Seperti itu Jadi kalau misalnya ormas itu sudah memiliki salah satu dari yang lun sebutkan tadi Berarti sudah dianggap ormas yang terdaftar Tapi yang terdaftar misal Bu ya terdaftar di kementerian, di kemenkum HAM Tapi kewajiban mereka ada lagi sesuai dengan yang tertulis di peraturan pemerintah Pasal 8 ayat 2 Kalau yang itu SKT Mereka harus mengaporkan kepengurusannya di daerah beserta dengan badan hukumnya tadi Yang dari kemenkum HAM atau SKT Seperti itu Kalau ormas kan berbasis masa Bu ya Betul Bagaimana kalau ormas yang dibawah dengan partai politik? Atau independen itu Sayap misalnya Kayak ormas sayap partai Ormas partai politik kan termasuk juga Iya Ormas dari sayap partai Kan kita ada ormas dari sayap partai Kemudian ada ormas dari masyarakat murni Atau independen Iya Kalau terkait dengan partai mungkin kita kurang Kurang ini ya bukan di ranah kita lah Mungkin ada Karena ada bidang politik ya Ya Jadi kita khusus yang kemasyarakatan aja Ormas benar ormas Tapi kalau misalnya Yang mewadahinya adalah Kita kadang terlalu yang Iya Kalau memang ormas itu terindikasi Terindikasi misalnya Dia adalah sayap partai Itu bukanya ke Partai Iya Ke bidang politik berarti Iya Jadi di bawah binaannya bidang politik Karena sekarang banyak sekali Bu Iya betul sekali Di Kesbang itu ada tiga bidang ya Empat Ada empat bidang Ada empat bidang Yang ada wasbang Wasnas Politik Dan ketahanan Iya Itu apa yang saya masuk Pernah di sana Bu ya Satu tahun dapat Masyarakat banyak Bu yang Sudip membedakan ormas dengan LSM Nah itu dia Padahal LSM ini bentuk kegiatannya Sebetulnya ya Bentuk Untuk pemberdayaan masyarakat mungkin Iya basisnya Basisnya Nah itu Itu yang juga kita butuh Apa ya Butuh mencerahkan ya Kepada masyarakat kita Agar nanti Di masyarakat itu tidak ada simpang siur Gitu ya Simpang siur penyebutan Benar Benar itu orang LSM LSM Padahal sebenarnya LSM Adalah organisasi kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan pun Dengan organisasi masyarakat Sangat berbeda kan ya Bu Yustina Sebenarnya Tidak ada organisasi masyarakat Yang ada itu organisasi kemasyarakatan Jadi salah penyebutan aja Karena singkatannya itu ormas Jadi organisasi masyarakat Jangan orkemas gue Orkes Benar Orkes mas Oke ini perlu kita pencerahannya Kepada para pendengar kita Dan para pendengar kami kembali Mengingatkan kepada Anda Silahkan bergabung bersama kami Di 0811 5012 304 ya Oke khususnya bagi para Kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan Atau mungkin kelompok-kelompok lain Yang mungkin ingin meningkatkan status Organisasinya ya Menjadi organisasi kemasyarakatan Oke Jadi kalau LSM ini termasuk organisasi Termasuk organisasi ya Organisasi Kita kembali ke Organisasi kemasyarakatan tadi Ibu Masyarakat tersebut Agar mereka Dengan sukarela Mendaftarkan diri Begitu Karena saya pikir begini Apalagi kalau kita menghadapi di tahun 2024 Nanti ya Ini kacau nih Kalau ada organisasi yang tidak terdaftar Yang tidak terdaftar Sehingga nanti Badan Cash Bank Pol Akan lebih susah untuk melakukan pemantauan Nah ini bagaimana upaya kita Bu Begini Bu ya Sebenarnya Yang 78 tadi itu Kita kada tahu kalau kita ini Nggak ada sih target misalnya itu Kalau ada target kan bisa jadi kita tahu Yang melaporkan 78 Itu jadinya berapa persen Karena tidak ada target Jadi tidak ada Artinya selama ini Badan Cash Bank belum melakukan pemantauan ya Belum Cuma seperti ini Bu Yang ulun lihat Yang ulun amati Dari beberapa tahun Mundur ke belakang Ini tahun 2000 Lu sebutkan aja dulu 2023 Itu yang melaporkan keberadaannya Itu ada 12 Tahun 2022 itu ada 2010 Dan 2021 itu ada 6 2020 ada 5 2019 itu ada 6 Cuma yang ulun lihat Ini kesadaran masyarakat Karena ulun tahu sendiri Ada beberapa ormas Mungkin ada di lingkungan kita Lingkungan ulun sendiri Itu yang tidak melapor Jadi kami berpikir nih Yang tidak melapor ini Kendalanya apa sih Pertama kendalanya apa sih Jadi Ternyata Saya berpikir Mungkin kendalanya ini Mereka ini harus datang ke Kais Bangpol Membawa berkas Memenuhi persyaratan Berkas-berkas itu Susah mungkin Dan lain sebagainya Jadi timbulah ide kita Bersama-sama Dengan teman-teman Dan kepala badan Untuk membuat Satu terobosan Inovasi yang Kita Aplikasi ya Betul Inovasi daerah katanya Iya Aplikasi Jadi sebenarnya Mereka untuk Melapor Itu Lebih dipermudah Betul Bu Lebih dipermudah Lalu Sebelum mereka Melapor Bu Yustina Tentu ada Persyaratan yang harus Mereka persiapkan Begitu ya Apakah persyaratan ini Juga Menjadi kendala Bagi mereka Apa saja sih Persyaratannya Bu Yustina Sebenarnya Begini Bu Adalah mereka Melapor itu Seperti yang tertulis Di dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Pasalnya yang Kedelapan ayat 2 Itu menyebutkan Kalau dia SKT Kalau Terdaftarnya Dengan SKT Mereka akan Menyampaikan Melaporkan Keberadaan Dengan membawa SKT Dan SK Kepengurusan Di daerah Kemudian Kalau mereka Berbadan hukum Itu dengan Membawa SKT Eh dengan Membawa SK Kemenkuham Dan Kepengurusan Di daerah Sebenarnya Simple aja sih Bu Itu aja Tapi ada Beberapa Memang Syarat-syarat Tambahan Nanti mungkin Disampaikan oleh Mbak Maulida Teknisnya Untuk syarat Tambahan Karena dengan Yang dua Itu tadi Bu Bagi kami Kes Bangpol Dan juga Kes Bangpol Yang lain Yang ulun Lihat Mempersaratkan Persaratan Yang lain Karena Kami juga Perlu tahu Domisilinya Dimana Orangnya Berapa Ada Akta notarisnya Apa nih Yang di dalam Akta notaris Kan ada 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 Betul Pertama kalinya Pastinya Untuk Membentuk Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Ada Persyaratan Awal Juga yang Harus Mereka Penuhi Mungkin Dema Maulida Apa saja Persyaratan Persyaratan Awal Kemudian Upaya Lanjutan Dari Sebuah Lembaga Atau Sebuah Kelompok Untuk menjadi Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Baik Bu Persyaratannya Ya Bu Kalau Persyaratan Untuk Aplikasi Ini Sebelumnya Persyaratannya Ini Mudah Aja Bu Karena Persyaratan Ini Ada Itu Sebelum Mereka Membuat Ormas Mereka Membuat Ini Jadi Persyaratannya Sudah Ada Lalu Untuk Ke Aplikasi Ini Persyaratan Pembuatan Ormas Itu Yang Kita Berikan Jadi Contohnya Ada Surat Permohonan SK Kepengurusan Akta Pendirian Organisasi AD Atau ART Organisasi Proker Organisasi Domisili Organisasi NPWP Surat Keterangan Terdaftar Itu Aja Bu Oke Jadi Bagi Organisasi Kemasarakatan Harus Memiliki Paling Tidak Dulu Dokumen Awal Itu Ada Permohonan Untuk Didaftarkan Kemudian Ada Akte Akte Notaris Akte Notaris Ini Mutlak Kahde Maulida Harus Ada Akte Notaris Dari Semua Organisasi Kemasarakatan Harus Ada Salah Satu Syarat Wajibnya Mensahkan Bahwa Itu Sebuah Organisasi Kemasarakatan Bukan Organisasi Apa Abal Abal Banyak Kan Bisa Betul Kemudian Ada ART ADRT Ini Kalau Bagi Organisasi Yang Memiliki Induk Di pusat ADRT Itu berarti Adalah ADRT Mulai pusat Itu ya Bukan Dia bikin Sendiri Oke Itu lebih mudah Lebih mudah Lebih mudah NPWP NPWP Ini NPWP Siapa Kan ada Pengurus Organisasi Namanya Siapa Nama Organisasi Ormas Itu Sendiri Jadi Ormas Punya NPWP Khusus Oke Ormas Harus Punya NPWP Khusus Kita Tahu Bahwa Di 2024 Nanti Itu NPWP Ini Adalah NIC Nanti NPWP Ormas Nanti NIC Siapa Dipakai Iya Perlu Nanti Kita Sepakati Kepada Para Ormas Oke Baik Kita masuk Ke aplikasi Kita masuk Ke aplikasi Lapor Ormas Apa yang Melatar Belakangi Badan Kes Bangpol Untuk Membuat Aplikasi Ini Salah satunya Untuk mempermudah Yang lainnya Apa saja Karena Yang kita Tahu Kurangnya Ormas Dalam melapor Keberadaan Dan Lapor kegiatan Kan Bu Iya Jadi Pemerintah Memberikan Inovasi Baru Untuk Mempermudah Masyarakat Dalam Melapor Dan Keberadaan Dan Melapor Kegiatan Yang Dilakukan Ormas Di Kabupaten Tanah Laut Khususnya Terus Dimodahkannya Dalam Melapor Keberadaan Dalam Perkegiatan Mengharapkan Ormas Di Kabupaten Tanah Laut Untuk Aktif Dalam Setiap Laporan Kegiatan Dan Laporan Keberadaan Mereka Karena Tanah Laut Luas Bu Takutnya Orang Tuh Males Lah Ke Kota Tau Gimana Yang Jauh Misalnya Organisasi Yang Jauh Di Paling Jauh Di Gintat Misalnya Kan Lumayan Waktu Kesini Dan Uang Denaga Biaya Oke Dan Saat Ini Juga Apa Apa Online Apa Apa Itu Memanfaatkan Juga Kita Apa Zaman Digitalisasi Betul Sekarang Gen Z Banyak Betul Oke Baik Ini kan Aplikasi Lapor Ormas Apakah Dalam Konteks Lapor Ini Adalah Lapor Keberadaan Atau Lapor Kegiatan Atau Lapor Apa Saja Yang Mencakup Di dalam Aplikasi Itu Di dalam Aplikasi Ini Ada Lapor Kegiatan Sama Lapor Keberadaan Bu Mengkhususkan Kedua Itu Oke Lapor Lapor Keberadaan Dan Lapor Kegiatan Oke Nah Aplikasi Ini Sudah Berapa Lama Ada Baru Bu Baru 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 Masih 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 Kita Belum Bisa Mengevaluasi Ya Masih Sosialisasi Masih Masih Sosialisasi Nah Lalu Dengan Adanya Aplikasi Lapor Ormas Ini Yang Masih Sangat Mudah Upaya Kita Untuk Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat Karena Begini Meskipun Zaman Sekarang Adalah Zaman Digitalisasi Tapi Yakin Tidak Semua Kita Menguasai Digitalisasi Ya Bukan Hanya Kami Yang Tua Tua Kami Gitu Anda Enggak Ya Bukan Hanya Para Senior Yang Mungkin Agak Gapek Ya Tapi Juga Ada Sebagian Para Junior Yang Tidak Terlalu Menguasai Nah Lalu Mengenalkan Aplikasi Lapor Secara Digital Ini Dengan Para Organisasi Kemasyarakatan Apa Upaya Kita Baik Bu Sebelumnya Kan Kami Mesosialisasinya Ini Ada Di Instagram Di Youtube Terus Ada Ebook Nya Juga Dan Untuk Yang Mungkin Belum Mengenal Adanya Teknologi Kita Melaksanakan Sosialisasi Bu Kemarin Ada Sosialisasi Kami Mengumpulkan Ormas Ormas Di Kabupaten Tanah Laut Untuk Memberitahu Bahwa Ada Aplikasi Silapur Ormas Untuk Memudahkan Mereka Itu Yang Ingin Saya Kejar Tadi Karena Kalau Kita Hanya Sosialisasi Melalui Media Misalnya IG FB Atau Apa Tidak Praktek Secara Langsung Itu Akan Berbeda Ketika Ada Sosialisasi Piece To Piece Bisa Dengan Tutorialnya Ini Akan Cukup Efektif Lalu Setelah Sekian Lama Si Aplikasi Ini Lahir Sudah Disosialisasikan Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Dari Adanya Aplikasi Ini Mungkin Ulun Pertama Tadi Ibu Menyebutkan Kalau Aplikasi Ini Mengakomodir Apa Benar Sudah Disebutkan Tadi Mengakomodir Untuk Lapor Keberadaan Karena Itu Sudah Diamanatkan Di PP Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pada Pasal 8 Dan 9 Kemudian Yang Untuk Melapor Kegiatan Itu Itu Juga Diamanankan Oleh Permendagri 57 Pasal 39 Dimana Ormas Itu Harus Melaporkan Kegiatan Dan Perkembangan Itu Kewajiban Tadi Ini Masih Muda Kalau Bisa Disebut Bayi Masih Uji Coba Masih Uji Coba Tapi Di dalam Uji Coba Ini Kita Sudah Berusaha Tadi Sudah Disebutkan Kita Sudah Melakukan Sosialisasi Secara Mengumpulkan Ormas Kemudian Kita Sudah Sosialisasi Melalui media Yang ada Di Case Bang Poli Juga Mohon Nanti Pendengar Atau Masyarakat Tanah Laut Juga Bisa Melihat Aktif Untuk Melihat Apalagi Apalagi Kalau Ada Kepentingan Punya Ormas Kemudian Atau Ingin Mengetahui Ormas Karena Ini Baru Bu Tapi Baru Dan Uji Coba Ini Sudah Melahirkan Ada Dua Ormas Yang Melapor Ada Dua Ormas Melapor Jadi Output Dari Melapor Ormas Itu Ada Surat Keterangan Melapor Keberadaan Nah Untuk Masyarakatnya Itu Tanpa Harus Dia Datang Ke Kes Bank Mereka Sudah Bisa Mendapatkan Itu Yang Dulunya Mereka Harus Datang Asal Dokumen Perseratannya Lengkap Yang Sebelumnya Itu Mereka Harus Datang Ke Kes Bank Mencari Ibu Yusina Bisa Bisa Mereka Bicari Maulida Maulida Gak Ada Ini Tahap Uji Coba Sudah Ada Dua Ada Satu Lagi Di menu Aplikasi Ini Hubungi Jadi Sebenarnya Masyarakat Ini Bisa Menghubungi Lewat Aplikasi Bagian Yang Hubungi Itu Untuk Menanyakan Terkait Yang Permasalahan Yang Mereka Hadapi Tapi Karena Ini Baru Kita Banyak Menerima WA Ya 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 Kadang Ulun Berdua Mbak Maulida Juga Kalau Ulun Sudah Kewalahan Mbak Maulida Pian Atau Ada Juga Yang Ditangani Sudah Terdaftar Di Kasbang Apakah Dimasukkan Di Aplikasi Lapor Ormas Ini Silahkan Kalau Ormas Yang Sudah Terdaftar Di Kasbang Pol Itu Juga Harus Apakah Ada Kembali Atau Nanti Otomatis Daftar Kembali Soalnya Kayak Email Atau Password Mereka Yang Tahu Jadi Harus Daftar Lagi Sebenarnya Itu Ada Sudah Dimasukkan Sama Kita Kita Masukkan Beberapa Ormas Dimasukkan Sama Mbak 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 Tapi Itu Ada Kewajiban Dari Ormas Untuk Mendapatkan Akun Supaya Mereka Bisa Mendapat Layanan Di Dan Dan Kita Yang Bipon Nah Mau Hubung Oh Begitu Baguslah Kalau Begitu Artinya Kan Ada Ada Sebuah Ada yang bergabung Kayak ini Bu Oke Baik Ada yang bergabung Silahkan Suara pendengar Selamat pagi Selamat pagi Bu Baik Dengan siapa Dimana Bapak Dengan Ali Bu Oke Dengan Mas Ali Dimana Mas Diplehari Oke Diplehari Silahkan Ini Topiknya Apa Bu Masalah Lapor Keberadaan Organisasi Kemasarakatan Oke Ini Lu mau Tanya Bu Oke Ini Kurang Tahu Tentang Organisasi Ini Yap Apakah Ini Ormas Okapi Itu Apa Bedanya Bu Oke Yang Kedua Oke Dikategorikan Ormas Itu Yang Dipadakan Apa Namanya Tadi Kan Ormas Lapor Itu Jadi Tujuan Dikoordinasikan Itu Untuk Apa Karena Kita Kurang Memahami Apa Ingin Tahu Ingin Belajar Apa Yang Disantau Tolong Jelaskan Mas Itu Tujuannya Apa Jadi Halus Dilapor Halus Terlapor Halus Berbedaan Oke Baik Makasih Mas Ali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Ali Di Playhari Nah Ini Jangan-jangan Mau membentuk Ormas Sudah Bisi Ormas Karena Memang Bertanyanya Dari Awal Apa Yang Dimaksud Dengan Ormas Apa Yang Dimaksud Dengan OKP Nah Kemudian Yang Kedua Kategori Ormas Yang Harus Melapor Seperti Apa Apa Saja Kategorinya Lalu Melapor Itu Untuk Apa Oke Baik Langsung Bisa Dijawab Terima Kasih Ibu Loon Kede Yakin Kalau Mas Ali Mas 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 Ini Tadang Mendengar Dari Awal Karena Si Din Bisa Nyimak Yang Kita Yang Ditanyakan Tadi OKP OKP Ini adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Jadi Apa bedanya Dengan Ormas Ormas Yang Ulun Sebutkan Tadi Kesamaan Aspirasi Kehendak Didirikan Oleh Masyarakat Secara Sukarela Nah Sebenarnya UKP Dengan Ormas Ini Sama Aja Bu Dasar Hukumnya Pun Sama Itu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Nah Kalau Misalnya Ormas Yang Melapor Di tempat Kita Itu Kan Kalau Dia Sebagai Ormas Ya Memang Mereka Itu Harus Melapor Melapor Keberadaannya Dan Ditanyakan Tadi Bu Apa Mampaatnya Kalau Kita Melapor Benar Pertanyaan Bagus Nah Jika Ormas Sudah Terdaftar Terdaftar Tadi Dengan Satu Badan Hukum Dan Satu Surat Keterangan Terdaftar Jadi Mampaatnya Itu Yang Dapat Diterima Di Antaranya Memiliki Jaminan Untuk Mendapatkan Pelayanan Dari Pemerintah Mendapatkan Pengakuan Keberadaan Karena Dia Sudah Melapor Kemudian Yang Ketiga Dia Mendapatkan Hak Dalam Pemberdayaan Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nah Pemberdayaan Ini Luas Fasilitasi Kebijakan Lu membaca Di undang-undang Itu Di peraturan Pemerintah Fasilitasi Kebijakan Ini bisa Diterjemahkan Salah satunya Mungkin Dengan Pemberian Hibah Seperti itu Pemberdayaan Sampai Dengan Pemberian Atau Pembinaan Betul Ya Itu Seperti itu Tapi Kada jaminan Lalu melapor Dapat Paling Kada itu Salah Satu Sarat Artinya Pemerintah Untuk Melakukan Fasilitasi Untuk Melakukan Pembinaan Itu Harus Terdaftar Dulu Masa Untuk Ujuk Yang tidak Terdaftar Terdaftar Dengan Terdaftar Harus Melalui Melapor Seperti itu Mas Ali Kemudian Menyoal Ke OKP Tadi Mbak Yustina OKP Ini juga Berkembang Di masyarakat Kita Ada Organisasi Kemasarakatan Pemuda OKP Tapi ada Organisasi Kemasarakatan Partai Nah Itu dia Yang Harus kita Pahami Juga OKP Apalagi Menjelang Tahun 2024 Yang lebih Muncul Organisasi Organisasi Kemasarakatan Partai Yang saya Sebut Tadi Sebagai Organisasi Saya Partai Saya Partai Dibentuk oleh Partai Misalnya Ada Apa ya Kayak Ya Banyak Kita Susah Nyebut Merek Ini Lagi Rentan Kalau Saat-saat Ini Betul Sekali Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Mungkin Mungkin Saja Tadi Yang Di dalam Di dalam Pemikirannya Mas Ali Ini OKP Organisasi Saya Partai Itu Bukan Organisasi Kepemudaan Iya Iya Misalnya Itu Ternyata Organisasi Kepang Masarakatan Partai Berarti Lu salah Iya Saya Berpikirnya Seperti Itu Oke Saya Kedemurida Tadi Ada Dua Menu Di dalam Sana Di dalam Sana Di dalam Aplikasi Rapor Ormas Itu Ada Lapor Keberadaan Kemudian Lapor Kegiatan Adakah Menu Lain Untuk Konsultasi Mbak Ada Bu Oke Jadi Disitu Ada Menu Hubungi Jadi Disitu Kita Dari Ormas Mungkin Ada Pertanyaan Jadi Tidak Lewat WA Lagi Atau Misalnya Ada Masalahan Yang Mereka Hadapi Dan Itu Langsung Menyambung Ke Email Karena Meminta Email Mereka Dan Jawaban Kita Langsung Ke Email Mereka Oke Lengkap Berarti Jadi Partai Eh Maaf Organisasi Kemasyarakatan Bukan Hanya Dapat Melaporkan Keberadaan Melaporkan Kegiatan Mereka Juga Nanti Dapat Menggunakan Aplikasi Lapor Ormas Ini Untuk Konsultasi Berharap Dengan Adanya Kolom Atau Menu Konsultasi Itu Kegiatan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Dapat Terarah Terarah Sesuai Dengan Tujuan Awalnya Kadang-kadang Kadang-kadang Tujuan Awalnya Kita Hendak Kesana Hendak Pasar Di tengah Jalan Banyak Gangguan Lalu Menyimpan Nah Tersimpankan Oleh Bermacam-macam Gangguan Nah Itu Salah Satu Manfaat Dari Konsultasi Tadi Agar Nanti Badan Kesebangpol Dapat Mengawal Dapat Mengawal Kegiatan Mereka Ini Tetap Pada Koridor Yang Semestinya Iya Apalagi Ini Dalam Waktu-waktu Yang rentan Seperti ini Ini Rentan Penyimpangan Betul Pensiun Bangnya Mana Oke Baik Kita ke Suara pendengar Yang melalui Chatting Adakan Imran Di Sungai Jelai Maaf Nanya Aja Bu Kalau Komunitas Atau Organisasi Masyarakat Atau Ormas Yang Meminta Donasi Lewat Media Sosial Atau Dan Sumbangan Di Jalan Tuh Apa Harus Yang Sudah Terdaftar Di Kes Bang Pol Dan Apakah Memang Mereka Terdaftar Di Kes Bang Pol Terima Kasih Tuntung Pandang Keren Iya Mantap Makasih Mas Imran Di Sungai Jeley Yang Berikutnya Menurut Saya Sebagian LSM Sekarang Lebih Kepada Seperti Oposisi Kepada Pemerintah Seperti Pengawas Apakah Hal Seperti Ini Masuk Dari Tugas LSM Kan Disampaikan Ibu Tadi Adalah Kegiatan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dari Udin Sedunia Nah Oke Dua Pertanyaan Dulu Ibu Silahkan Langsung Ditanggapi Pak Imran Rekan Imran Di Sungai Jeley Dan Rekan Udin Sedunia Ulun Yang Pak Imran Tadi Yang Dari Seja Jelai Bahwa Komunitas Yang Meminta Sumbangan Di Jalan Apakah Mereka Ini Sudah Terdaftar Atau Tidak Di Case Bang Pol Nah Ulun Kadatau Mereka Itu Kalau Kapasitasnya Mereka Sebagai Ormas Harusnya Mereka Melapor Keberadaan Terdaftar Dan Melaporkan Keberadaan Tapi Kalau Mereka Hanya Sekelompok Orang Tidak Tidak Memang Melapor Seperti Bisanya Kepanitiaan Tidak Melapor Kalau Hanya Sekelompok Orang Tidak Melapor Cuma Terkait Dengan Sumbangan Di Jalan Itu Kadang Meminta Rekomendasi Atau Ijin Dari Kami Sepengkel Tahun Ulun Itu Mintanya Ke DPM PTSP Atau Sosial Ulun Di Antara Dua Dinas Itu Mungkin Nanti Ditintak Lanjuti Lawan Pak Imran Kemudian Yang Oposisi Pemerintah Tadi Dari Udin Sudunia Salah-salah Ini kawan Ulun Jadi LSM Sekarang Ini Oposisi Pemerintah Lebih Banyak Katanya Sebagian Bukan Semua Tadi Sebagian Semuanya Sebenarnya Kalau Misalnya Mereka Itu Masih Berkontribusi Atau Berpartisipasi Dalam Pembangunan Yang Maksud Dari Oposisi Ini Kan Kita Kritik Yang Membangun Tidak Masalah Menurut Ulun Bagus Bagus Seperti Itu Silahkan Aja Mas Silahkan Aja Lebih Kepada Seperti Oposisi Kepada Pemerintah Apakah Hal Seperti Ini Masuk Dari Tugas LSM Saya Kira Salah Satunya Masuk Ya Masuk Karena Memang Sebenarnya Kekuasaan Tertinggi Itu Ada Di Masyarakat Kekuasaan Tertinggi Kita Ada Di Masyarakat Dan Disalurkan Melalui Perwakil Kita Di Dewan Perwakilan Rakyat Masyarakat Mempunyai Hak Luas Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Apa yang Dilakukan Oleh Pemerintah Atau Lembaga Atau Siapapun Pribadi Perusahaan Dan sebagainya Karena Negara ini Kan Bagi kita Bersama Kita Berhak Saja Dengan Catatan Ada Etika Etika Tertentu Yang Harus Kita Pahami Yang Harus Kita Taati Di Dalam Melakukan Kritik Dan Oposisi Tersebut Betul Seperti itu Rekanudin Sedunia Cara penyampaiannya Saya menarik Dengan Dana Hibah Menarik Dengan Dana Hibah Jadi Mungkin Untuk Ormas Bisa Dana Hibah Apakah Ini Mungkin Ada Rentang Waktu Ormas Sudah Berjalan Berapa Tahun Jangan Jangan Ada Ormas Sekedar Dana Hibah Dana Hibah Dana Hibah Apakah Mungkin Ada Rentang Ada kriteria tertentu Sebuah Organisasi Masyarakat Bisa menerima Dan mengelola Dana Hibah Tersebut Sebenarnya kriterianya Yang pasti mereka Sudah Terdaftar ya Dengan Salah satu Badan Hukum Atau SKT Sudah keterangan Terdaftar Kemudian mereka Melaporkan Melaporkan Keberadaan kan Kayak Kita Hendak Memberdayakan Atau Memberi Kebijakan Kebijakan Kalau kita Kada Tahu Ormasnya Mereka melaporkan Nah Disitu kan Ada Selain yang Lapor keberadaan Lapor kegiatan Diharapkan dari Lapor kegiatan Kita nih Menevaluasi nih Kegiatan yang mereka Laksanakan nih Sesuai Sudah Sesuai dengan Tujuan dari Ormasnya Dan kemudian Mereka nih Sudah Mengupayakan Kegiatan Dan ada Kekurangan Dalam Peningkatan Untuk membantu Kinerja mereka Kita Evaluasi Perlu diberi Hibah Atau seperti apa Nah Kita Di tahun 2023 Ini ada Memang memberi Hibah nih Ada Beberapa Ormas Ada Ormas Yang Istilahnya Ormas Atau Lembaga Bentukan Pemerintah Ada juga Yang memang Ormas Basis Masyarakatan Basis Anggota Atau Ormas Bidang Keagamaan Ada kita Berhubungan Seperti itu Oke Iya Jadi Tentu saja Mungkin ada Kriteria Kriteria Tentu Ya Iya Jadi Ditekutkan Jangan-jangan Sekedar bikin Ormas Buat Kecilangan Hibah Iya Tidak Tidak Bisa Serta Merta Badan Kes Bangkol Tentu Juga Akan Melakukan Evaluasi Setiap Kali Misalnya Ada Kegiatan Dari sebuah Organisasi Kemasyarakatan Badan Kes Bangkol Juga Akan Turun Kelapangan Melakukan Apakah Ini Kegiatannya Memang Kegiatan Sesuai Dengan Tujuannya Atau Misalnya Kegiatan Hanya Mencari Sensasi Belaka Betul Bu Iya Karena Apa Ya Ada Sebagian Di kota-kota Besar Bukan Kita Belum Mudah-mudahan Tidak Ada Di kota-kota Besar Ada Organisasi Organisasi Masyarakatan Melakukan Kegiatan Dengan Tujuan Mencari Sensasi Nah Dengan Sensasi Ini Organisasi Ini Menjadi Booming Sehingga Ada Keuntungan-keuntungan Yang Didapat Dari Keboomingan Mereka Seperti Itu Salah Satu Tujuan Dari Pemberian Hibah Ini Kan Untuk Meningkatkan Kinerja Juga Tapi Sebelum Kita Meminta Tentunya Kita Sudah Berupaya Apa Yang Sudah Buat Baru Mau Akan Sudah Disebutkan Ini Didirikan Secara Suka Relak Oleh Masyarakat Jadi Memang Dari Awal Kadang Ada Yang Iming Oh Anak Mendirikan Ini Anak Minta Ini Kasih Mendaftar Setelah Berjalannya Kan Kita Lihat Evaluasi Ternyata Ini Kinerjanya Sudah Bagus Perlu Ditingkatkan Berhak Ibaratnya Untuk Dimasukkan Di Dalam Kategori Ormas Yang Kemungkinan Dapat Hibah Aktif Dan Ormas Ormas Itu Memang Memberikan Kontribusi Terhadap Peran Di Pembangunannya Kalau Ormas Aktif Kegiatannya Tapi Ternyata Hanya Untuk Organisasinya Sendiri Gitu Kan Mungkin Agak-agak Kebawah Ya Bukan Di atas Sepangun Datarnya Jadi Seperti itu Patut Dipahami Maksud Saya Oleh Seluruh Organisasi Kemasyarakatan Apa Yang Harus Mereka Lakukan Dimana Peran Mereka Untuk Membantu Pemerintah Di dalam Hal Pembangunan Nah Seperti itu Sehingga Pemerintah Menggelontorkan Misalnya Dana Hibah Atau Sosialisasi Atau Pembinaan Itu memang Tepat Sasaran Tepat Sasaran Jangan Dipikir Ya Dana Hibah Hanya Hibah Yang Dikeluarkan Pemerintah Yang Beranggaran Tapi Sosialisasi Juga Itu secara Tidak langsung Adalah Bantuan Juga Dari Pemerintah Kepada Organisasi Kemasarakatan Bantuan Berupa Wawasan Pengetahuan Kalau kita Belajar Sendiri Tentu Perlu Biaya Ini terkait Aplikasi Terkait Aplikasi Lapor Aplikasi Lapor Ormas Jadi Bagi Ormas Yang New Apakah Mungkin Dari Case Bang Sendiri Nanti Ada Survei Kelapangan Kan Tidak Mungkin Langsung Di Aplikasi Itu Untuk Keberadaannya Apakah Mencek Untuk Fisik Kesertariatannya Atau Bagaimana Surat Surat Tanda Lapornya Atau Mungkin Kesbank Melakukan Check And Recheck Lagi Belakangan Siapa Tahu Satunya Satu Orang Dua Tiga Buting Dapter Organisasi Misalnya Nama Pengurus Yang Dari Situ Bik Belak Oke Bagaimana Buk Buk Silahkan Terima Kasih Bu Untuk Ormas Yang Melaporkan Ini Kan Ada Nama Nama Ketua Sekretaris Sendahara Itu Juga Mereka Me Upload KTP Mereka Terus Untuk Kantor Nih Kantor Mereka Yang Ada Atau Enggak Dari Kesbank Pol Juga Akan Melihat Apakah Ada Keberadaan Kantor Mereka Atau Enggak Sekretariat Mereka Begitu Jadi Ada Jadi Cek Cek Lapangan Juga Atau Cuma Gedung Kosong Mereka Foto Bisa Aja Jadi Harus Dicek Yang Kita Maksudkan Rumah Ketuanya Asal Foto Aja Yang Menteri Jadi Ada Cek Kelapangan Kemudian Ada Dialog Dengan Para Pengurus Di mana Pengurusnya Yang terdaftar Disini Ada Iwan Ada Peri Ada Budi Coba Tolong Dihadirkan Jangan Anujar Iwannya Lagi Haur Budinya Lagi Kebanjar Ketua Nelik Jakarta Lagi Ini kan Menandakan Bahwa Ini Kayaknya Orangnya Kayak Pikip-pikip Ada Kemungkinan Seperti itu Jadi Bisa Meng-cancel Untuk Di Aplikasi Lalu Setelah Sebuah Organisasi Kemasarakat Sebuah Organisasi Kemasarakat Upload Mendaktar Di Aplikasi Lapor Ormas Tadi Apa Tindakan Selanjutnya Dari Case Bang Pol Atau Dari Ormas Itu Sendiri Jadi Setelah Melakukan Pendaftaran Secara Aplikasi Secara Aplikasi Kan Gak Langsung Bisa Lapor Keberadaan Ibu Jadi Dari Kitanya Harus Verifikasi Bener Enggak Atau Orang Iseng Aja Verifikasi Kita Melalui Apa Melalui Aplikasi Itu Bu Jadi Admin Admin Memverifikasi Jadi Admin Yang Ngecek Bener Apa Enggak Ini Ormas Setelah Itu Setelah Dilihat Dilihat Keseriusan Atau Dari Ormas Dokumen Dokumen Yang dia Masukkan Oke Dari Terus Adminnya Juga Bisa Memverifikasi Setelah Pelaksanaan Verifikasi Itu Dari Ormas Baru Bisa Melaporkan Gitu Oke Jadi Dapat izin Dari Adminnya Dulu Baru Bisa Melakukan Selanjutnya Jadi Ada Tahapan Tahapan Jadi Ada Tahapan Awal Dulu Ibarat Orang Beelang Ke rumah Ini Tahapan Awalnya Mengetok Pintu Dulu Dibukai Silahkan Masuk Handak Apa Baru Kita Berurusan Lapor Keberadaan Lapor Kegiatan Yang lain Yang lain Yang Nah Itu Tadi Khawatirnya Saya Tadi Di Dalam Aplikasi Ini Kalau Misalnya Loss Aplikasinya Loss Akan Terjadi Nanti Lapor Lapor Ormas Yang Mungkin Apa Ya Tidak Terbendung Tidak Teridentifikasi Benarkah Ormas Atau Tidak Bagus Sudah Berarti Ada Sekat Ada Sekat Dan Ada Tahapan Tahap Lalu Untuk Adminnya Sendiri Adminnya Sendiri Di Aplikasi Ini Bagaimana Cara kerjanya Si admin Baik Bu Untuk Admin Ini Kebetulan Admin Ini Dipercayakan Oleh Saya Jadi Admin Ini Punya Web Khususus Buat Si admin Untuk Melihat Apakah Ormas Ini Betul Atau Tidak Atau Yang Di Upload Itu Yang Benar Apa Enggak Jadi Adminnya Bisa Memilih Dan Memilah Apa Ormas Ini Yang Benar Atau Cuma Iseng Masyarakat Aja Artinya Admin Punya Kunci Sendiri Untuk Mengidentifikasi Mendeteksi Apakah Ormas Yang Daftar Ini Memang Benar Benar Organisasi Kemasyarakatan Yang Serius Untuk Mendaftarkan Dirinya Ataukah Hanya Iseng Iseng Artinya Cantik Saya Bodain Aja Lewat Aplikasi Ini Apakah Aplikasi Ini Bisa Ormas Ormas yang bergerak misalnya di bidang ketahanan tangan, ini ormas yang bergerak di bidang seni budaya, ini ormas yang apa-apa saja yang disana deh. Jadi di dalam aplikasi ini masyarakat bisa melihat berapa ormas yang sudah ada di dalam si lapor ini Bu. Terus bisa yang hubungi tadi, terus ada berita-berita seputar ormas. Oke, selanjutnya semua kegiatan bisa. Bisa ya? Iya. Oke, artinya masyarakat atau lembaga yang ingin mendapatkan data mengenai organisasi kemasyarakatan, itu berarti dia bisa mendapatkannya di aplikasi lapor ormas? Bisa melihat apa saja ormas yang terdaftar di aplikasi itu. Oke, klasifikasi ormasnya misalnya, saya ingin tahu nih, ormas yang di Kijangmas itu, Kijangmas kemana nih? Mungkin maksudnya Ibu, base datanya ya. Paling tidak kan arah spesifikasinya begitu. Tanpa harus mendaftar nanti di berandanya, nanti secara umum nih, masyarakat umum bisa melihat base data yang belum masukkan. Jadi ormas yang sudah melapor keberadaannya di tanah laut, ini ormas apa saja bisa di lihat. Tapi ini masih belum maksimal Bu, karena ada. Karena masih baru. Iya, pertama masih baru. Paling tidak kita ada aplikasinya lah. Kita sudah bantu membuat, mendaftarkan, tapi dia masih belum mengaktifkan akunnya, jadi masih belum terlihat. Iya, iya, iya. Makanya itu kita perlu menyampaikan. Paling tidak di daftar awal ya, di daftar awal. Pugas lagi nih ya, untuk membuat yang ormas-ormas yang lama buat maaf, 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 maaf. Mungkin tujuan utamanya tadi kan memudahkan masyarakat ya, tapi pastinya menambah pekerjaan dari petugas atau dari bidang ketahanan itu sendiri. Tapi karena sudah komitmen ya Bu Yus, minta nggak apa-apa. Komitmen bersama-sama, kabar juga. Kalau boleh tahu, adminnya sendiri atau ada aplusan atau ada pergantian atau gimana gitu dia mau lihat? Kalau untuk saat ini masih saya sendiri yang menangani ya Bu. Karena masih sedikit masuk Bu. Nanti kalau banyak mungkin bisa ada. Iya, bisa. Cari pendamping. Cari pendamping admin. Kalau bisa sih pendamping hidup. Oke, baik. Tidak terasa ternyata, kita sudah berada di penghujung. Padahal saya masih pengen banyak berbincang-bincang ya soal organisasi kemasyarakatan ini. Apalagi dalam situasi-situasi pada saat-saat ini begitu. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Dalam aplikasi lapor Ormas ya dari Badan, Kesbank, Pol, Kabupaten Tanah Laut khususnya dari bidang ketahanan, seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi. Baik, di terakhir Bu Yunita, closingnya nih. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, para pendengar kita berkaitan dengan adanya aplikasi lapor Ormas ini? Silahkan. Terima kasih Ibu. Pertama ini kan yang inti dari pembuatan Ormas ini kan bagi Ormas yang sudah terdaftar, yang sudah terdaftar tadi dengan yang salah satu berbadan hukum ataupun yang mempunyai SKT itu melaporkan kegiatannya. Melaporkan keberadaan dan kegiatannya melalui aplikasi Ormas. Karena ada banyak manfaat setelah mereka melaporkan keberadaan dan kegiatan. Yang salah satunya ada tadi pemberdayaan Ormas dari kita untuk meningkatkan kinerja Ormasnya dan akuntabilitasnya. Seperti itu Bu. Jadi Ibu mengajak nih warga Tanah Laut seberataan untuk yang sudah diisi nih, diisi Ormas dan terdaftar untuk melaporkan keberadaan. Kembali ya. Iya, melaporkan keberadaan dan kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dalam berserikat berkumpur dan mengeluarkan pendapat itu adalah hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Dan itu perlu wadah, kalaupun belum ada wadah, nanti bisa dibuatkan wadahnya dengan membentuk Ormas, organisasi kemasyarakatan. Seperti itu Bu. Jadi untuk link dan panduan-panduannya ada di medsos kita, Cash Bank Paul, di IG, di Facebook, Youtube juga. Seperti itu. Satu tadi Bu, saya lupa nih ada pendengar kita di Sungai Riam. Jadi Sungai Riam tadi, dengan banyaknya organisasi kemasyarakatan, adakah wadah, wadah kayak misalnya porum komunikasi dari organisasi kemasyarakatan secara keseluruhan ini? Cash Bank sendiri adakah membentuk itu begitu? Sebenarnya kita porum atau wadah itu masih belum ada. Hanya kayak jalan sendiri-sendiri mungkin di tahun depan kita akan pikirkan bersama dengan kepala badan dan teman-teman ulun di bidang untuk membuat porum. Seperti itu. Oke, iya. Itu ya. Jadi PR ke depannya Bu ya? Tama lagi. Terima kasih rekan di Sungai Riam. Ini menjadi sebuah bahan pemikiran bagi badan Cash Bank Paul. Untuk membuat sebuah porum untuk mewadahi semua organisasi kemasyarakatan. Oke. Baik saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tokso Tanah Laut Penyapa edisi hari ini. Rabu 13 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya, khususnya rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami. Dan rekan-rekan yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Radio kita bersama. Kami mengudara untuk Anda. Dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan nanti juga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita. Dan mudah-mudahan juga di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa menyambung dan bersuah di program Tokso kami di RPPL Radio Tuntung Panang FM. Sampai jumpa di video selanjutnya.